Papua No. 1 News Portal, Jubi. Pemekaran tingkatkan arus migrasi ke Papua Pemekaran tingkatkan arus migrasi ke Papua. Reiter, Theo Kellen Editor, Dewi Wulandari. Webinar, DOB Papua, Studi dan Riset. Yang diselenggarakan secara daring oleh Perhimpunan Mahasiswa Papua-Jerman, Sabtu 27 Juni 2022, Jubi tangkapan layar YouTube PMP Jerman. Jayapura, Jubi dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol Universitas Gajah Mada, Ari Runyanto, P.H.D. mengatakan pemekaran akan meningkatkan arus migrasi ke Papua. Peningkatan arus migrasi demi untuk memenuhi tenaga di perusahaan maupun tenaga di pemerintahan daerah pemekaran. Hal itu dinyatakan Ari dalam webinar, DOB Papua, Studi dan Riset. Yang diselenggarakan secara daring oleh Perhimpunan Mahasiswa Papua-Jerman, pada Sabtu 27 Juni 2022. Akan tetapi Ari menerangkan masuknya migrasi dapat menyebabkan ruang ekonomi dan peluang kerja yang berkurang untuk orang asli Papua OAP karena kalah bersaing dengan masyarakat non-Papua. Ada kekhawatiran bahwa pemekaran lebih dirasakan masyarakat non-Papua karena memiliki jaringan dan kemampuan yang memadai. Akses antar masyarakat pendatang dan masyarakat Papua tidak seimbang. Artinya, mereka punya skill maupun jaringan tidak dimiliki oleh masyarakat Papua. Sehingga pemanfaatan dari kehadiran kabupaten baru atau provinsi baru lebih banyak dampak-dampak positifnya dirasakan saudara-saudara dari non-Papua, ujarnya. Ari mengatakan seharusnya pemerintah pusat ketika hendak melakukan pemekaran di Papua, kabupaten maupun provinsi, turun ke lapangan menyerap aspirasi masyarakat, terutama yang datang dari pihak-pihak yang menolak pemekaran. Menurutnya dengan mendengar langsung aspirasi pemerintah punya strategi untuk bisa menjawab keresahan masyarakat Papua atas kekhawatiran dari pemekaran itu. Seharusnya bisa dijawab oleh pemerintah. Seharusnya pemerintah ketika turun menyerap aspirasi publik itu yang dilakukan adalah menangkap kekhawatiran, argumen-argumen kelompok yang menolak pemekaran, bukan tidak mendengarkan itu. Pastikan pemerintah punya strategi untuk mengatasi kekhawatiran itu. Justru yang perlu didengar adalah pendapat yang berseberangan agar pemerintah bisa menjawab kekhawatiran mereka, masyarakat Papua itu, katanya. Akademisi Universitas Cenderawasi, Elvira Rungkabu, mengatakan setiap orang berhak mempunyai ruang demokrasi terutama masyarakat Papua yang hendak mempertanyakan kebijakan otonomi khusus maupun kebijakan pemekaran. Saya berhak bertanya kepada negara sudah buat evaluasikah belum tentang pemekaran karena kebijakan-kebijakan ini akan berpengaruh terhadap kehidupan orang Papua, ujarnya. Asteris, Papua No. 1 News Portal, Jubi. Pemekaran tingkatkan arus migrasi ke Papua Pemekaran tingkatkan arus migrasi ke Papua. Writer, Theo Kelen Editor, Dewi Wulandari. Webinar, DOB Papua. Studi dan Riset, yang diselenggarakan secara daring oleh Perhimpunan Mahasiswa Papua-Jerman, Sabtu-Tanggal 27 Juni tahun 2022, Jubi tangkapan layar YouTube PMP Jerman. Jayapura, Jubi dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol Universitas Gajah Mada, Ari Ruhyanto, PHD mengatakan pemekaran akan meningkatkan arus migrasi ke Papua. Peningkatan arus migrasi demi untuk memenuhi tenaga di perusahaan maupun tenaga di pemerintahan daerah pemekaran. Hal itu dinyatakan Ari dalam webinar, DOB Papua, Studi dan Riset, yang diselenggarakan secara daring oleh Perhimpunan Mahasiswa Papua-Jerman, pada Sabtu-Tanggal 27 Juni tahun 2022. Akan tetapi Ari menerangkan masuknya migrasi dapat menyebabkan ruang ekonomi dan peluang kerja yang berkurang untuk orang asli Papua OAP, karena kalah bersaing dengan masyarakat non-Papua. Ada kekhawatiran bahwa pemekaran lebih dirasakan masyarakat non-Papua karena memiliki jaringan dan kemampuan yang memadai. Akses antar masyarakat pendatang dan masyarakat Papua tidak seimbang. Artinya, mereka punya skill maupun jaringan tidak dimiliki oleh masyarakat Papua. Sehingga pemanfaatan dari kehadiran kabupaten baru atau provinsi baru lebih banyak dampak-dampak positifnya dirasakan saudara-saudara dari non-Papua, ujarnya. Ari mengatakan seharusnya pemerintah pusat ketika hendak melakukan pemekaran di Papua, kabupaten maupun provinsi, turun ke lapangan menyerap aspirasi masyarakat, terutama yang datang dari pihak-pihak yang menolak pemekaran. Menurutnya dengan mendengar langsung aspirasi pemerintah punya strategi untuk bisa menjawab keresahan masyarakat Papua atas kekhawatiran dari pemekaran itu. Seharusnya bisa dijawab oleh pemerintah. Seharusnya pemerintah ketika turun menyerap aspirasi publik itu yang dilakukan adalah menangkap kekhawatiran, argumen-argumen kelompok yang menolak pemekaran, bukan tidak mendengarkan itu. Pastikan pemerintah punya strategi untuk mengatasi kekhawatiran itu. Justru yang perlu didengar adalah pendapat yang berseberangan agar pemerintah bisa menjawab kekhawatiran mereka, masyarakat Papua, itu, katanya. Akademisi Universitas Cenderawasi, Elfira Rumkabu, mengatakan setiap orang berhak mempunyai ruang demokrasi terutama masyarakat Papua yang hendak mempertanyakan kebijakan otonomi khusus maupun kebijakan pemekaran. Saya berhak bertanya kepada negara sudah buat evaluasi kah belum tentang pemekaran karena kebijakan-kebijakan ini akan berpengaruh terhadap kehidupan orang Papua, ujarnya. Asteris. Terima kasih. Terima kasih.